Intro Selemput perpaduan rakyat Malaysia Berita hari ini dipotik dari Roti Kaya Jika Anda masih baru dalam channel ini Jangan lupa mengikuti channel ini Agar Anda tidak ketinggalan Berita-berita terkini Empat bulan tak jumpa anak Fatin Afifah bantah tuntutan Hak Adam Sass Pelakon Fatin Afifah hari ini Memfailkan bantahan terhadap Pindahan tuntutan bekas suaminya Adam Sass Bagi mendapatkan hak Lewatan dan bermalam Bersama anak perempuan mereka Ivi Herasopia Memetik kosmosulan Pihak mahkamah menetapkan Semua letari kesebutan Kedua kesempatan Pada 17 April bagi Mendapatkan kemas kini bagi Ketutan Kedua-dua Pelakihak Peguam seri yang mewakili Adam Yaitu Liana Sihar Memberitahu Pihak defendan Yaitu Fatin telah Memfailkan bantahan Untuk pindaan Permohonan Pindaan Yaitu hal Lewatan yang Difailkan Pelintif Adam Sebelum ini Hari ini Sebutan Kes pertama Dan pihak Kita sebenarnya Memohon Untuk membuat Pindaan Hak Lewatan Kepada yang telah Difailkan Sebelum ini Yaitu Tuntutan Hak Penjagaan Penjagaan Namun Pihak Definden Membuat Pantahan Dan Kami Diarahkan Untuk memfailkan Pindaan Sejarah Bertulis Katanya Katanya Lagi Adam Telah Memfailkan Tuntutan Hak Menjagaan Penuh Anak Inya Daripada Bekas Istri Selepas Perbincangan Kami Percaya Anak Guam Boleh Bertulak Ansur Untuk Beri Hak Jagaan Kepada Definden Jadi Itulah Perbincangannya Kita Tahu Bila Seorang Dapat Hak Jagaan Menakala Pihak Lagi Satu Akan Dapat Hak Lawatan Tetapi Dibantah Kita Anak Bersama Menang Cuma Perkara Ini Dibantah Dan Bercaya Kami Ada Hak Serta Akan Tuntut Jawasnya Sementara Itu Adam Berkata Sudah Empat Bulan Tidak Bertemu Dengan Anak Perempuannya Malah Disekat Oleh Bekas Istri Sehingga Tidak Dapat Berhubung Dengan Anaknya Kali Terakhir Kali Berjumpa Pada Oktober Tahun Lalu Dan Saya Tidak Tahu Dia Berada Dimana Selain Dapat Tahu Bekas Istri Sudah Menghantarnya Ke Sekolah Berasrama Terakhir Tidak 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 Berhubung Dengan Anak Pramadlis Suruk Lalu Divinden Adab Beritahu Anak Sudah Dihantar Ke Sekolah Berasrama Tetapi Tidak Diceritakan Secara Terprinsi Katanya Dalam Pada Itu Fatin Ingan Memberikan Kenyataan Serta Akan Mengikut Segala Prosedo Yang Ditetapkan Mahkamah Untuk Selesaikan Kemulut Tersebut Tidak Ada Apa Yang Senak Cakap Kita Sudah Masuk Mahkamah Dan Akan Selesaikan Mengikut Proses Saya Juga Ingan Beri Seberang Kenyataan Yang Boleh Memakan Diri Dan Menghormati Badan Kehakiman Katanya Terima Kasih Karena Sudi Menonton Video Saya